selamat menikmati bagaimana dengan kondisi ayubu dan siapa mereka tanyaku berbisik pelan pada ibu panti mereka ini orang tua ayu jawab ibu panti dengan nada lirik yang hampir tak terdengar suaranya seperti orang habis menangis bukannya mereka aku menggantung ucapanku lalu bagaimana dengan ayu tanyaku agak keras pada ibu panti seketika itu pula wanita barubaya yang kata ibu panti adalah orang tua ayu serta-merta menjerit dan menangis aku kaget dengan perbuatannya itu lalu sang suami yang mungkin ayahnya ayu segera memeluk dan memenangkannya ibu panti hanya diam, mulutnya terkatup rapat matanya masih menunduk dan aku tidak tega jika harus menanyainya lagi tapi aku penasaran dengan kondisi ayu harus dengan siapa aku bertanya lagi jika mereka semua diam tak berkata sepatah pun dering hp ku berbunyi segera aku mengangkat telepon dari ibu aku ceritakan semuanya pada ibu apa yang sedang ku alami disini dan ibu bilang kalau ibu akan segera datang seorang dokter dari balik ruangan langsung ku tanya padanya mengenai ayu karena aku yakin kalau dia adalah dokter yang merawat ayu bagaimana kondisi ayu dok tanyaku dokter itu diam sejenak dan menarik nafas panjang sebelum menjawab dia masih kritis jawab dokter memangnya dia sakit apa anda ini siapa sebelum dokter itu menjawab dokter itu bertanya mengenai statusku beritahu saja dia dok dia berhak tahu sahut bu panti ayu terkena kanker darah ucapan dokter itu membuatku semakin tak percaya seketika aku langsung lemas tak berdaya jatuh terduduk dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi pandanganku kosong ku kepalkan tanganku namun tidak berasa apa yang telah ku dengar itu sungguh amat membuatku tak percaya kanker bagaimana bisa ayu mengidap penyakit berbahaya itu apa salahnya sehingga ia harus menerima semua ini gadis berhati malaikat itu tak ada bedanya dengan bidadari bagaimana mungkin ia terkena penyakit itu sungguh kenyataan yang amat menyakitkan bagiku nak suara ibu terdengar lirih hampir tak terdengar aku mendongak dan ternyata ternyata itu benar ibu tak bisa ku sembunyikan lagi kesedihanku dari ibu segera ibu membantuku berdiri dan duduk di kursi ibu ucapku lirih aku tak dapat menghentikan lagi air mataku tumpah semua kesedihanku ibu memelukku dan menenangkanku entah harus kulakukan apa lagi setelah cukup lama aku menangis ibu mengajakku untuk melihat kondisi ayu di dalam aku menganggup mengiakan ajakan ibu saat kami di dalam ruangan sungguh aku tidak bisa menahan tangisku lagi gadis yang biasa kulihat senyumnya cerianya kini dia terbaring lemah tak berdaya satu hal yang membuatku masih kagum padanya dia tak sekalipun membuka auratnya meskipun ia sedang sakit sudah tiga hari ini ia tak sadarkan diri ibu tidak tahu harus bagaimana lagi ujar ibu panti saat aku keluar dari ruangan ibuku mencoba menenangkan ibu panti kuliri ke sampingku kedua orang tua ayu masih juga menunggu dan mereka juga tidak berhenti berdoa suara adan duhur terdengar aku pun bergegas melangkah ke mahjid rumah sakit setelah selesai sholat aku kembali ke ruangan tempat ayu dirawat ku rasa hatiku sedikit tenang setelah sholat ku harap ayu sudah sadarkan diri namun setelah aku sampai disana belum juga ada perubahan oh kenapa kau seperti ini ayu kau gadis baik hati disana belum juga ada perubahan oh kenapa kau seperti ini ayu kau gadis baik hati tak sepantasnya mendapatkan ini semua aku tidak bisa bayangkan kalau hidupku tanpamu aku sudah terlalu jatuh hati padamu ingin rasanya aku ungkapkan ini padamu ingin ku habiskan sisa hidupku bersamamu aku menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan ini semua padamu tapi kenapa kau menutup matamu begitu lama hingga aku tak dapat melihat lagi keceriaan di dalamnya ayo pulang nak ajak ibu padaku aku menggaleng lemah tak ingin ku tinggalkan ayu aku ingin menjaganya disini pulanglah nak ibu dan kedua orang tua ayu akan menjaga ayu aku tetap pada pendirianku aku menolak permintaan ibu panti dan bersikeras ingin tetap disini nanti kita kemari lagi ya ibu mencoba membujukku namun aku tetap menolak ayu akan sedih melihatmu seperti ini ucap ibuku aku tak peduli ingin aku tetap disini sampai ayu sadarkan diri dan ingin segera aku ungkapkan perasaanku padanya tak ingin terlewatkan satu detik pun bersama ayu aku tetap bersikeras untuk tetap tinggal dan akhirnya ibu pun menyerah membujukku malam tiba aku masih tetap setia menunggu ayu ibu panti dan kedua orang tua ayu juga masih menunggu mereka menyuruhku makan namun aku ungan tak kurasakan bagaimana lagi diriku aku tidak bisa makan saat pikiranku kacau seperti ini semua menjadi terasa tidak enak bagiku karena sudah tidak tahan dengan semua itu aku memutuskan untuk ke masjid untuk melepaskan segala perasaanku ini aku berdoa agar ayu cepat sembuh dan sadarkan diri ah, kenapa aku tak pikirkan ini sejak tadi siapa tahu aku bisa membuat ayu sadar dan kembali aku sudah berpikir matang-matang dengan ini segera aku kembali pada mereka yang masih setia menunggu ayu segera aku hampiri ayah ayu pak, saya akan menikahi ayu ucapku tegas kulihat raut wajahnya sangat kaget dan ibu panti serta ibunya ayu langsung menoleh ke arahku seolah tak percaya dengan ucapanku apa maksudnya? ayah ayu seolah tak percaya dan tidak terima dengan ucapanku tadi maaf pak saya tidak bermaksud apapun saya saya mencintai ayu setulus hati saya tak ingin saya lewatkan satu detik dalam hidup saya tanpa ayu kau akan menyesal nak umur ayu mungkin tidak akan lama lagi kau hanya akan mendapatkan kekecewaan saja jadi lupakanlah rencanamu itu jawab ayah ayu lirih jika ini satu-satunya kesempatan yang saya miliki tolong izinkan saya pak saya ingin sekali mengatakan yang sejujurnya pada ayu ingin rasanya saya berbisik pelan di telinganya menguatkan dia meskipun saya tahu itu semua belum tentu ayu dapat mendengarnya tapi saya mohon pak aku terus memohon padanya apa orang tuamu mengizinkan? tanya ayahnya ayu lagi kami mengizinkannya tiba-tiba di belakangku ada ibu dan ayahku mereka pun menyetujui rencanaku aku tidak tahu kenapa mereka bisa mengizinkannya langsung sebelum aku bicara pada mereka tapi aku tak pedulikan itu yang kupedulikan saat ini adalah ayu baiklah saya izinkan besok setelah subuh saya akan menikahkan kalian jawab ayah ayu dengan tegas ada sedikit kebahagiaan di hati kulirik pada ayah dan ibuku mereka mengangguk dan tersenyum padaku tepat pukul setengah enam pagi setelah selat subuh aku sudah bersiap semuanya pun telah siap pernikahan sederhana di rumah sakit ini hal yang tidak pernah kubayangkan dalam hidupku begitu semuanya siap aku menjabat tangan ayah ayu dan mengucapkan ijab kobul setelah ia menyerahkan putrinya padaku setelah sah aku mengatakan pada mereka kalau aku ingin berdua saja dengan ayu di ruangan ini setelah semuanya pergi aku pun mendekat ke ayu kupasangkan cincin ini di jari manis kanannya dingin yang ku rasa saat ku pegang tangannya ayu aku sangat mencintaimu tak bisakah kau buka matamu untukku setidaknya dengarkan aku sebentar ayu bisiku di telinganya tak bisa aku membendung air mataku lagi saat ia masih tetap menutup matanya aku terduduk di samping ranjangnya tak bisa ku menangis kak kang ku dengar ayu memanggilku aku menoleh ke arahnya Alhamdulillah dia sudah sadar ku tetap wajahnya lama dan ayu mengalihkan pandangannya sekarang aku suamimu ucapku perlahan ayu pun menoleh padaku ku lihat ia tak percaya dengan ini benarkah? tanyanya aku mengangguk pasti dan menunjukkan cincin di jariku dan juga jarinya yang telah ku pasangkan tadi senyum terukir jelas di wajahnya membuat kesedihanku sirna kak kang kenapa tidak pernah datang padaku? ketemu aku harus menceritakan semuanya padamu aku ingin bercerita kalau aku sudah menemukan orang tuaku kang mereka tidak membuangku aku hanya dibuang oleh seorang suster suruhan musuh ayahku agar ayahku menjadi sedih dan mengira aku sudah mati kak kang pernah bilangkan kalau aku tidak boleh memendam perasaanku sendiri tapi kak kang selalu menghindar saat bertemu denganku kak kang selalu tidak ada saat aku sedang mencari kenapa kang? ucapan ayu mengundang perasaan bersalahku maafkan kak kang bukannya aku tidak bisa menepati semua ucapanku aku menghindar bukan karena aku ingin menjauhimu justru aku sangat guguk ketika bertemu denganmu makanya aku selalu menghindar apakah kau siap kau menikahiku dengan beribu resiko aku tidak akan menjadi istri yang baik untukmu kang kau jangan berkata begitu aku menikahimu karena aku tulus mencintaimu aku tidak akan merasa keberatan aku siap menerima apapun yang menimpamu sekarang kau tidak sendirian ada aku disini kau bisa membagikan apapun yang kau rasakan padaku ya aku mencoba menenangkannya ayu tersenyum aku balas tersenyum sungguh aku sangat merindukan senyumnya itu air mata menetes dari sudut matanya kau kenapa tanyaku sambil mengusap lembut air mata yang jatuh di pipinya aku bahagia kang kali ini apa yang kurasakan benar terjadi yang kuimpikan menjadi kenyataan aku sangat bahagia sekali kang ucap ayu dengan suara yang mulai melirih aku juga bahagia sekali ayu balasku dan memberikan seolah senyum untuknya hatiku rasanya damai sekali melihat ayu yang tersenyum seperti ini ku dekati wajahnya perlahan ingin ku kecup keningnya untuk pertama kalinya ku dengar ayu mengucapkan kalimat syahadat liri sekali hingga aku hampir tak mendengarnya ku rasa ayu sudah tidak bernafas lagi ku rasakan denyut nadinya sudah tak berdetak ku goyangkan bahunya perlahan untuk memastikan apa yang terjadi itu salah ah ayu bisiku liri namun ayu tetap dingam dan tak bergeming ku panggil dokter segera lalu dokter tersebut memeriksa ayu dan aku harus keluar aku menunggu di luar bersama orang tuaku dan orang tua ayu tidak tahu bagaimana sekarang aku sangat khawatir tak lama kemudian sang dokter keluar mohon maaf ayu sudah meninggal tek hatiku tertusuk duri yang sangat tejam kenyataan pahit yang sudah kupikirkan benar terjadi aku terduduk lemas di depan ruangan aku tidak tahu kenapa semuanya seperti ini setelah pemakaman aku kembali ke rumahku dan sebelum itu aku diberi sebuah buku harian oleh mertuaku aku membawanya ke kamarku dan kukunci rapat aku masih tidak percaya secepat ini ayu meninggalkanku padahal tadi kami masih berjengkrama hujan turun dengan derasnya hingga mengalahkan suara tangisku ini air mataku pun sudah hampir habis semua terasa buram olehku aku menoleh pada buku harian yang diberikan mertuaku itu kuambil dan kupaca selembar demi lembar tertera di halaman pertama nama seorang gadis yang amat ku kenali ayu gadis yang paling ku cintai 31 Agustus hari ini aku bertemu lagi dengan seorang pemuda yang waktu itu ku jumpai di rumah sakit rupanya dia adalah kakak kelasku di kampus betapa bahagianya aku ini pertama kali kami bertemu membuat perasaanku bahagia entah apa ini apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama ah lupakan aku juga tidak tahu kubuka lembar berikutnya lagi kakak kelas itu bernama Satria dia sosok yang sangat ditakuti oleh mahasiswa baru karena dia sangat galak dan tegas namun aku tidak pernah menganggapnya begitu justru dia adalah pemuda yang sangat lembut dan penyayang jauh sekali dari anggapan orang-orang meskipun tadi aku sempat dihukum olehnya tapi aku tetap tidak takut padanya tadi sempat dia menawariku untuk menjadi temannya namun aku menolak karena aku merasa aku tidak cocok menjadi temannya dan ku katakan padanya kalau dia adalah sosok yang galak dan tak berperasaan tapi dia justru malah senang aku berkata begitu dan dia ingin menjadi temanku sungguh bahagia sekali perasaanku entah bagaimana perasaan yang kurasakan ini yang jelas aku bahagia bisa kenal dengan kak Satria ternyata selama ini bukan hanya aku yang memendam perasaanku sendiri padanya ternyata dia juga memiliki perasaan yang sama padaku sejak lama sekarang aku sudah sadar kalau aku tidak boleh terlarut dalam kesedihan ayu kau gadis amat baik yang pernah ku kenal tak bisa ku lupakan dirimu begitu saja kau tetap dalam kenanganku dan aku tidak terlambat untuk mencintaimu selamat menikmati